Halo teman-teman, balik lagi ke video aku Buat yang baru gabung, halo selamat datang Aku Noni Dan hari ini karena ada beberapa teman-teman yang request Jadi aku akan membuat video tentang culture shock yang aku alami selama aku tinggal di Finlandia Tapi aku disclaimer dulu bahwa hal-hal yang akan aku sebutkan di video ini Itu berdasarkan pengalaman pribadi aku Jadi mungkin itu tidak bisa mewakili seluruh orang Indonesia yang ada di Finlandia Dan juga sebelumnya aku mau ngingetin buat teman-teman yang memang pengen tahu lebih banyak tentang pendidikan di Finlandia Atau mungkin juga lagi nyari info untuk kuliah dan beasiswa kesini Kalian bisa cek description box aku Karena aku taruh semua link video yang pernah aku bikin terkait dengan perkuliahan dan beasiswa juga kehidupan aku disini Jadi teman-teman bisa nonton dulu video aku yang aku udah link di description box itu Supaya teman-teman bisa dapet informasinya sebelum kalian nanya ke aku Oke langsung kita mulai ya Sebagai anak dari Jakarta yang merupakan kota super padat itu ya Aku kan sangat terbiasa dengan yang namanya senggol-senggolan tuh ya kan Dempet-dempetan Nah disini itu beda banget dimana semua orang itu sangat jaga jarak Jadi mereka tuh punya personal space yang gede banget Dan itu pertama kali aku engahnya waktu ngeliat orang-orang itu nunggu bus di bus station gitu Itu padahal kayaknya orangnya cuma 5-6 orang Tapi mereka tuh ngantrinya sampe panjang gitu Karena setiap orang itu mereka menjaga jarak kayak 1-1,5 meter Makanya aku disini kayak kalo ditanya oh gimana corona Kayaknya udah gak ada deh soalnya belum corona aja mereka tuh udah jaga jarak senantiasa ya kan Apalagi pas corona Yaudah itu kayak everyday life-nya mereka gitu loh Mereka memang selalu jaga jarak Sama orang-orang terutama orang-orang yang mereka gak kenal Dan yang lucu juga buat aku pertama kali kesini Aku tuh pas masuk ke dalam bus Itu mereka tuh duduknya sendiri-sendiri gitu loh Padahal kalian tau kan bangku di dalam bus kota itu kayak apa Kan kayak dua-dua-dua-dua gitu kan Tapi itu tuh mereka dua bangku ini hanya untuk satu orang Gak ada loh yang duduk dan nyamperin orang gitu Kalo misalnya bangku di sebelahnya kosong misalnya Itu kagak ada yang nyamperin loh Mereka lebih milih berdiri Saking personal space mereka itu gede banget Ini juga jadi satu hal yang menurut aku Aku agak susah untuk adjust Karena aku tuh tipikal orang yang suka Ya lumayan SKSD kali ya dibilang Karena aku tuh kadang-kadang Kalo pas masih di Jakarta pun Aku kalo liat orang gitu Kadang aku bisa yang senyum gitu Atau kayak ngangguk gitu Kalo lewat papasan ya kan Sedangkan kalo disini mereka tuh gak kayak gitu Jadi aku pernah waktu awal-awal banget Karena aku belum ngerti ya kan Jadi aku papasan sama orang tidak dikenal di jalan gitu Dan aku tuh kayak senyum dan ngangguk Dan dia tuh kayak ngeliatin aku kayak Nape lu gitu Dan ternyata setelah aku nanya ke temen lokal aku Dia baru bilang bahwa disini tuh Mereka tidak biasa kayak gitu Bahkan kalo jalan tuh mereka kayak lempeng aja gitu Gak liat kanan-kiri Udah kayak pake kacamata kuda Jadi kalaupun ada temen yang lewat Mereka tuh gak nyapa gitu Dan Ya mereka tuh gak kenal small talks gitu loh Jadi gak ada yang namanya basa-basi lah ya Kalo misalnya ketemu orang Atau ketemu temen misalnya Kalo memang gak ada hal penting yang diomongin Mereka bahkan lebih memilih untuk diem gitu Jadi kayak Buat aku sih agak-agak kriuk gitu ya Awkward cuma kayak lama-lama Ya udah udah ngerti lah ya gitu Kalo yang ini Ini adalah culture shock yang menurut aku positif banget Jadi buat orang sini Work-life balance mereka tuh bagus banget Sebagai guru Waktu aku di Indo itu Ya kita kerja sepanjang hari gitu ya Kayaknya Kegiatan tuh gak habis-habis ada Aja yang dikerjain Nah aku kan disini udah mulai part-time gitu ya Part-time dan aku Udah mengalami yang namanya kerja Di institusi pendidikan Dan itu aku kaget banget Karena baru sekali itu Aku bener-bener dipaksa Untuk punya waktu istirahat Jadi Kalo anak-anak disini Karena kan aku kerja part-time itu kan di TK Nah anak-anaknya ini kan Kalo siang mereka tidur siang tuh Jadi pada waktu itu Guru-gurunya itu akan Ganti-gantian Untuk ngambil jam istirahat Dan buat aku kayak Oh yaudah kan Anak-anaknya tidur gitu kan ya Aku sambil jagain anak-anak pun juga Menurut aku tuh udah kayak istirahat Tapi ternyata buat mereka itu tidak Jadi mereka tuh bilang kayak Lu tuh butuh waktu sendiri loh Lu tuh butuh waktu istirahat jauh dari anak-anak Supaya lu tuh bisa refresh gitu pikiran lu Sehingga nanti lu tuh gak terlalu capek gitu Jadi aku tuh bener-bener sampai dipaksa istirahat Kayak ayo-ayo lu istirahat sekarang gitu Dan Temen-temenku yang lain juga yang udah pernah ngerasain yang namanya kerja Disini Itu mereka sangat balance ya Jadi kalau kerja-kerja Kalau udah selesai waktunya kerja Yaudah mereka Gak ada yang namanya kayak lembur-lembur gitu tuh Jarang banget disini Jadi mereka balance-nya bagus banget Nah kalau yang ini tuh juga lucu banget Karena ya namanya juga Aku kan orang Indonesia ya Orang Asia Kita kan sangat terbiasa dengan Titul-titul kehormatan Kayak kalau misalnya kita manggil dosen tuh kan pasti bapak, ibu, profesor gitu kan ya Seenggaknya Nah disini tuh mereka gak kayak gitu Jadi ada sampai satu dosen aku yang bilang ke aku bahwa pertama kali dia baca email aku Dia tuh sampai ketawa Karena aku itu kalau gak salah manggil dia tuh sir atau mister gitu Karena kan kita terbiasa ya di Indonesia itu kan Harus pake titul-titul ini kan Masa iya di kelas kayak langsung manggil dosen Eh Hendro gue mau nanya Kan bisa digampar Iya kan Sedangkan kalau disini tuh mereka memang terbiasa Kayak panggil gue pake nama gue aja gitu Padahal itu dosen gitu loh Jadi kayak aku Bahkan sampai sekarang aku kayaknya belum bisa Karena aku merasa kayak Ya ampun masa iya Aku masih kecil kayak gini Dan dosen aku itu kan pasti udah lebih dari 60 tahun Profesor aku ya Itu kan udah lebih dari 60 tahun usianya Masa iya panggilnya nama gitu ya Kayak hmm Tapi aku berusaha sih untuk beberapa orang yang memang mereka bilang Saya tuh gak suka loh Kalau misalnya dipanggil dengan titul-titul kehormatan gitu Lebih baik panggilnya nama aja gitu Nah itu kalau dia udah ultimatum kayak gitu Nah aku berusaha deh untuk coba manggil pake nama Walaupun kayak di hati itu Aduh gak enak Tapi ya Mungkin itu karena kebiasaan mereka dan culture kita kan beda ya Jadi aku selama disini ya berusaha untuk menyesuaikan Kalau kadang-kadang sulit ya Setenggaknya aku kasih tau ke mereka bahwa Oh maaf ya Kalau gue soalnya gak terbiasa nih Manggil nama doang gitu Urusan privacy orang Finland itu sangat-sangat ketat banget menurut aku Ini ya aku bahkan Kalau sama temen-temen aku Kalau misalnya kita selfie bareng lah Lagi misalnya pergi makan atau jalan-jalan gitu Itu aku harus minta izin ke mereka Kalau aku mau nge-post di social media Dan ya intinya mereka itu sampai bingung sih Kadang ngeliat orang Asia Mereka tuh pernah bilang ke aku Kenapa sih orang Asia itu selalu foto-foto Aku juga bingung sih Kenapa kita suka banget ya foto-foto Tapi memang ya Namanya mengabadikan momen ya Mungkin buat mereka itu tidak penting kayaknya Tapi buat kita kan sebagai orang Asia Kita itu selalu berusaha mengabadikan momen ya Apalagi kalau untuk di institusi-institusi pendidikan Atau pokoknya orang-orang yang kita gak kenal personal Itu susah banget Aku tuh pernah dapet komen Ada yang minta aku untuk bikin vlog keseharian anak-anak di sekolah Oh my god itu aku angkat tangan banget deh Aku gak bisa Karena disini itu susah banget Karena kan itu menyangkut privacy kan Ngambil data untuk tesis aja nih Itu kan sesuatu yang formal ya Ngambil data untuk tesis itu kan formal dan jelas tuh tujuannya Itu aja susah banget prosedurnya Karena ibaratnya kan kita meminta data orangnya Ya kan nama Terus usia misalnya dan tempat kerja Itu aja tuh udah Karena itu udah menyangkut privasi seseorang Jadi itu susah banget prosedurnya Aku cuma mau ngasih questionnaire ke guru itu Untuk perizinannya aku harus minta izin langsung ke setiap guru satu-satu Dan juga aku harus Mengasih surat izin ke kepala sekolah Lanjut lagi surat izin ke manajer sekolah Dan abis itu Tau gak yang paling heboh menurut aku Perizinannya itu sampai ke pemerintah daerah Kebayang gak? Apalagi kalau seandainya aku harus Bikin video Yang kayak maksudnya Masukin muka anak-anaknya itu ke dalam video aku Itu perizinannya lebih susah lagi Untuk aku aja Waktu aku ngambil data untuk tesis Itu prosesnya hampir satu bulan Dan itu tanpa foto atau video loh Cuma ngasih questionnaire Kebayang gak kalau misalnya aku mesti Bikin vlog yang ada muka anak-anaknya Itu pasti aku kayak Ribetnya setengah mati Pokoknya kalau privacy disini Itu bener-bener dijaga banget Jadi minta maaf banget Buat temen-temen yang request aku Nge-vlog di sekolah Atau kayak institusi pendidikan Itu kayaknya susah banget prosedurnya Dan aku juga takut terlibat masalah Karena pokoknya kalau udah urusan privacy ini Aku bisa dituntut kalau ada apa-apa Untuk birokrasi aku disini angkat jempol banget deh Karena menurut aku lumayan gampang Gak diribetin Karena ya seperti yang selalu aku udah bilang Apa-apa informasinya itu kan disini lengkap dan online Jadi urusan birokrasi pun tuh bisa melakukan secara online Jadi kayak misalnya mau apply untuk apartemen yang baru Itu bisa dilakukan online Bahkan kita tinggal janjian aja gitu secara online Mau ambil kunci apartemennya dimana segala macem Itu langsung aja gitu Gak perlu ketemu dulu lah gitu Jadi apa-apa tuh bisa online Dan pokoknya prosedurnya itu semuanya jelas dan gak ribet Yang ini aku juga lumayan kaget Karena sebelum aku dateng kesini Kan aku kira orang-orang di luar itu kan ya memang jujur sih jujur ya Tapi mungkin tidak sejujur itu juga gitu Tapi ternyata setelah aku dateng kesini Tingkat kejujuran orang Finlandia itu emang top banget deh Jadi kayak aku misalnya jalan-jalan ke Helsinki gitu ya Terus disana itu ketika naik tramnya Gak ada loh yang ngecek bakalan bayar atau enggak gitu Jadi aku gak nge-tap kartu pun gak bayar kan artinya kan Itu tuh gak ada yang meriksa Mereka bener-bener kayak percaya banget lah gitu Bahwa orang-orang itu akan jujur Pokoknya gak ada deh yang namanya disini pengecekan-pengecekan itu tuh jarang dilakukan Mungkin ada sesekali Tapi sangat jarang Karena memang orang disini tuh tingkat kejujurannya tinggi Sehingga aparat-aparat keamanan pun juga sangat percaya gitu sama orang-orangnya Kita kan kalo di Indo itu kalo buang sampah yaudah buang aja gitu kan ya Begitu aku nyampe disini ya Oh lo ribet banget ya Mau buang sampah doang Itu kategorinya tuh banyak banget Jadi kalian itu harus sortir sampah-sampah kalian sendiri Sebelum kalian buang Jadi tuh apa ya Aduh banyak banget deh kategorinya tuh mulai dari Kertas Kaleng Gelas Apa tuh namanya Bio waste Pokoknya kayak sisa-sisa makanan Terus pokoknya macem-macem deh Itu bahkan Yang namanya alat elektronik Baterai segala macem Kalo kita kan di Indo kan yaudah buang aja gitu ya Ketong sampah disini tuh enggak Jadi baterai dan alat-alat elektronik itu Kalian harus bawa lagi ke tempat tertentu gitu Untuk pembuangannya Dan contohnya kayak gini nih ya Nih aku udah nyiapin contoh Nih aku minjem dari temen yang kemarin abis party ya Jangan abis ini aku dihujat dikiranya aku tukang minum-minum ya Ini contohnya kayak kalo minuman Misalnya temen-temen beli minum nih disini Di kalengnya itu Nggak tau sih keliatan apa enggak Itu kayak ada lingkaran Terus ada tulisan berapa euro ya kan Nah kalo kalian nemu logo ini Itu artinya kalian harus bawa kaleng ini Balik ke supermarket untuk di-recycle Jadi ada mesinnya gitu Dan ketika kalian masukin ke mesin itu Nanti kalian akan dapet kwitansi Dan kalian akan bisa dapet Uang sejumlah yang tertera disini gitu Ya intinya sih pokoknya recyclingnya itu disini Memang ribet Tapi menurut aku bagus banget Aku agak shock di awal Dan harus belajar juga membiasakan diri Tapi ini jadi pembelajaran yang sangat bagus buat aku Supaya lebih peduli terhadap lingkungan Ini juga culture shock yang Aku rasa lumayan banyak dialami oleh foreigners disini Kalo orang Indonesia memang biasa sih sebenernya ya Kita kalo masuk rumah itu kan Pasti kita lepas sendal Atau sengahnya kita ganti sama Sendal rumah lah ya gitu Nah kalo disini Nggak cuma di rumah Tapi di kayak institusi-institusi pendidikan tuh juga gitu Jadi kayak misalnya sekarang Aku kan part time di TK Dan itu tuh aku harus bawa dua sepatu Jadi aku dateng ke TK itu dengan sepatu biasa Nanti ketika udah sampai di TK Aku harus ganti dengan indoor shoes gitu loh Atau kayak sendal atau slop gitu lah Pokoknya alas kaki yang hanya khusus dipake di dalam rumah gitu Dan yang terakhir ini Ini menyangkut proses pembelajaran Jadi kalo di Indonesia Aku nggak tau sih Ini kan balik lagi karena ini pengalaman pribadi aku Waktu aku S1 di Jakarta Aku tuh ngerasa bener-bener Aku sangat dibimbing oleh dosennya Ya kan Dan juga Kayas tuh tidak punya banyak kebebasan sih sebetulnya Karena kan kayak pelajaran aja tuh udah Ada yang wajib ya kan Kita harus ngambil apa aja Udah ada paket-paketnya gitu Dan juga kayak guru-gurunya itu sangat mendorong kita Kayak Apa ya Ayo doang kerjain tugas gitu-gitu Nah disini Itu sangat bebas Dan justru dituntut untuk mandiri Jadi Dosen-dosen aku tuh nggak akan ada yang pernah ngingetin Tentang tugas-tugas Atau apapun itu Dan juga kayak kita tuh bebas untuk Ngambil pelajaran apapun yang kita suka Kita memang ada kursus-kursus yang wajib Tapi sisanya itu kita boleh ngambil kursus manapun Kecuali kedokteran Jadi kita mau ngambil Misalnya kayak aku Aku jurusannya pendidikan Tapi kalau misalnya aku mau ngambil Pelajaran-pelajaran dari fakultas lain Kecuali kedokteran itu boleh Itu juga aku lumayan culture shock Karena aku itu ya balik lagi Aku terbiasa untuk kayak di Push Dan diingetin Dikasih info Ya kan Sedangkan disini tuh nggak ada Kayak gitu Jadi bener-bener kayak Kalau lo mau lulus Lo usaha Kalau lo mau tau informasi Lo cari sendiri Dosennya tuh nggak akan pernah ngasih tau Kalian dituntut untuk mandiri Dalam hal apapun Dalam proses pembelajaran Itu Kaget juga di awal Makanya di setiap video aku Yang menyangkut Pencarian beasiswa Atau kuliah Itu aku selalu wanti-wanti Temen-temen Harus belajar Cari info sendiri Jangan sampai kaget kayak aku Ya kan Awal-awal tuh kaget banget Karena bener-bener kok Blank banget gitu Nggak tau apa-apa Dan nggak ada yang ngasih informasi Ternyata Memang harus cari informasi sendiri Kalau nggak Nggak bisa Survive disini gitu Oke itu tadi 10 culture shock Yang aku alami Selama aku ada di Finlandia Mudah-mudahan Ini bisa jadi pembelajaran Buat temen-temen Yang memang Berniat untuk kuliah Kemari Supaya kalian tuh Nggak kaget gitu Jadi mudah-mudahan Video ini Bisa memberi pembelajaran Buat kalian Juga persiapan mental Supaya kalian tuh Nggak kaget Waktu datang kesini Mudah-mudahan Video-video aku Bisa bermanfaat Jangan lupa juga Cek video-video aku yang lain Yang ada di description box Sampai ketemu di video berikutnya Thank you